Kalau dari segi mudahnya sebenarnya menghafal Al-Quran jauh lebih mudah Karena memang Al-Quran itu jumlah ayatnya tetap, hadis juga tetap, tapi jumlahnya lebih banyak Satu hadis saja varian riwayatnya itu bisa bermacam-macam Sehingga kalau kita mempelajari atau menghafal satu hadis itu kadang nggak cukup Butuh untuk menghafal juga atau mengetahui juga minimal hadis-hadis lain Yang semakna dengan itu meskipun terdaksinya berbeda Nah sehingga kalau ditanya lebih mudah mana menghafal Al-Quran dengan hadis Jawabannya tentu lebih mudah menghafal Al-Quran Banyak sekali orang menghafal Al-Quran, terus jumlah ayatnya lebih sedikit dibandingkan jumlah hadis Kemudian juga Al-Quran selalu kita baca berulang-ulang Paling tidak dalam sholat juga selalu kita baca Sehingga kalaupun kita menghafal Al-Quran, kemudian kita pakai untuk sholat itu mendukung sekali Tapi kalau kita membaca hadis kan tidak Jadi dari segi mudahnya jauh mudah Al-Quran Trik khususnya sebenarnya menghafal itu satu, dibaca berulang-ulang Sama seperti menghafal Al-Quran Kemudian kalau ingin hafalannya kuat ya tentunya diulang-ulang lagi hafalannya Atau dibacakan bersama-sama Dan satu lagi yang memudahkan kita untuk menghafal tentunya adalah dengan kita mengamalkan Jadi dengan mengamalkan itu kemudian kita menjadi lebih mudah untuk mengingat sebenarnya